Intro Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia berlangsung hikmat meski kembali digelar di tengah pandemi. Selain digelar langsung, upacara di Istana Merdeka juga digelar secara virtual. Intro Presiden Jokowi Dodo menjadi inspektur pada upacara penurunan bendera di Istana Merdeka sore tadi. Kali ini, Jokowi tidak menggunakan baju adat seperti upacara pagi tadi, melainkan menggunakan jas berwarna biru donker dan peci. Bortindak selaku komandan upacara ialah Kolonel Infanteri Faisal Izuddin Karimi yang menjabat sebagai komandan Brigif 26 Gurana Piara Waimo Kodam 18 Kasuari. Adapun Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya kembali bertindak sebagai perwira upacara. Selanjutnya, Paski Braka dari Tim Indonesia Tumbuh menurunkan bendera. Anggota Paski Braka, Kiara Maharani Putri dari Provinsi Jawa Barat, dipercaya sebagai pembawa bendera merah putih. Upacara penurunan bendera juga digelar secara virtual dengan dihadiri sekitar 15.000 peserta. Sebelumnya, upacara peringatan detik-detik proklamasi ke-76 di Istana Merdeka dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi Dodo selaku inspektur upacara mengenakan pakaian adat pedah pun dari Provinsi Lampung didampingi ibu negara Iryana Jokowi Dodo yang mengenakan busana nasional dilengkapi kain songket. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin kompak mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat. Tahun ini, Ardelia Mutia Zahwa, Paski Braka asal Sumatera Utara, terpilih menjadi pembawa bendera merah putih. Pengheban bendera merah putih pun berlangsung dengan hikmat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Aksi Flypass pesawat tempur menyemarakan upacara peringatan hut kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Selain itu, formasi helikopter milik TNI membentangkan bendera merah putih raksasa di angkasa. Dari kokpit pesawat tempur F-16 Petting Fagen, Tentara Nasional Indonesia. Kami, elang-elang Angkatan Udara, penjaga tanah air dari ketinggian seribu kaki, mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Indonesia tanggung, Indonesia tumbuh. Salam suam buana paksa. Merdeka. Inilah aksi Flypass yang dilakukan para penerbang TNI Angkatan Udara dari Squadron 3 TNI Angkatan Udara di Langit Istana. Flypass melibatkan pesawat F-16 Fighting Falcon yang selama ini menjadi alutsista utama pertahanan udara Indonesia. Pesawat F-16 ini sangat canggih karena mampu bertarung di cuaca buruk sekalipun. Momen bersejarah di hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat kita saksikan. Tak hanya Flypass pesawat tempur, 6 unit heli tempur yang terdiri dari jenis Puma, Super Puma, dan Karakal milik TNI Angkatan Udara juga menyemarakan puncak peringatan hut kemerdekaan ke-76 Tahun Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Nusantara Flight dengan Giant Flight Formation. Formasi helikopter tempur ini membawa bendera merah putih raksasa seberat satu ton untuk dikibarkan di atas langit ibu kota. Bukti nyata sinergitas tentara nasional Indonesia. Dirgahayu 76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021. Helikopter ini juga melintas di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sebagai upaya pendukung para tenaga kesehatan serta kesembuhan masyarakat melaksanakan isolasi COVID-19. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Tahun 2021 di lapangan kantor Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara pada selasa pagi diwarnai dengan insiden bendera jatuh. Bupati Konawe Utara langsung meminta maaf atas insiden itu. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Tahun awalnya berlangsung hitmat. Bendera perlahan mencapai puncak tiang bendera di lapangan upacara kantor Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Namun tiba-tiba bendera yang sudah sampai puncak tiang jatuh menimpa pasukan pengibar bendera. Insiden ini membuat peserta terkejut. Beberapa anggota TNI langsung berlari mendekati tiang dan memperbaiki bendera yang putus. Upacara dilanjutkan kembali sampai selesai. Bupati Konawe Utara Ruk Samin meminta maaf atas insiden ini. Saya Bupati Konawe Utara berserta seluruh penjajaran menyampaikan pormonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat terhadap insiden yang terjadi terkait dengan jatuhnya bendera merah putih yang dilakukan tadi pada saat upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Upacara detik-detik proklamasi di Konawe Utara dilaksanakan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Upacara ini disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom. Insiden ini pun viral di media sosial. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, AINews, memberitakan. Beragam cara dilakukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Salah satunya dengan menggelar upacara pengibaran bendera di bawah laut dan ada pula warga yang antusias menyanyikan lagu Indonesia di kawasan Jalan Ahmadiyani, Surabaya, Jawa Timur. Inilah detik-detik proklamasi di kawasan Jalan Raya Ahmadiyani, Surabaya, Jawa Timur. Seluruh pengendara diberhentikan dan diberi bendera merah putih oleh jajaran kepolisian Polda Jatim untuk menghormati sangsaka merah putih. Warga pun antusias dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kegiatan ini mampu menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat sekaligus menghormati para pahlawan dan pejuang kemerdekaan. Ini dalam rangka kita menghormati betul perjuangan daripada para pendahulung kita untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Sehingga pada hari ini di tengah wabah COVID-19 kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76 ini. Sementara di kota Makassar, Sulawesi Selatan, perayaan Hut Republik Indonesia ke-76 diselenggarakan di anjungan Pantai Losari dengan membentangkan bendera sepanjang seribu meter di atas laut. Pembentangan bendera di atas laut ini melibatkan sebanyak 76 nelayan serta 76 TNI Polri dengan menggunakan sampan atau perahu tradisional. Bendera dengan tiga sisi di tengah kapal pinisi ini melambangkan kebangkitan kesehatan, kebangkitan sosial, dan kebangkitan ekonomi. Dengan harapan, proklamasi ini membuat warga Makassar lebih bersatu terutama menghadapi musuh yaitu pandemi COVID-19. Sementara di lokasi yang sama, bendera sepanjang 76 meter dibentangkan di pelataran Jalan Penghibur Kota Makassar dengan menggunakan pakaian tradisional pejuang. Penghibaran bendera merah putih juga dilakukan petugas pos penjagaan Angkatan Laut Pulau Jemur Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan di Kabupaten Rokan, Hilir, Riau. Penghibaran bendera merah putih berukuran 6x10 meter ini dilakukan di atas tower navigasi setinggi 20 meter di atas permukaan laut yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini untuk menyemarakan hut kemerdekaan Republik Indonesia Semangat kemerdekaan juga dilakukan oleh belasan penyelam yang terdiri dari komunitas Dive Wakatobi dan Pol Air Polres Wakatobi menggelar upacara penghibaran bendera di perairan pantai Cemara Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya karena masih diberlakukan PPKM. Meski demikian, tradisi upacara bendera di bawah laut ini tetap digelar dengan jumlah peserta yang terbatas. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pulauan perahu hias nelayan, sembarakan peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di perairan sebatik. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!